Kepala Seksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud, Provinsi Sulawesi Barat, Sulbar, Syauki Tanriwali dan Staff Honorer NF ditetapkan tersangka atas kasus perselingkuhan dan perzinahan. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polresta Mamuju setelah dilakukan penyelidikan, penyidikan. Mereka terbukti melakukan perzinahan dan perselingkuhan, sehingga ASN Pemprov Sulbar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud Sulbar bernama Syauki ditetapkan tersangka ungkap Kasatreskrim Polresta Mamuju Kompol Jamaludin saat dikonfirmasi Tribun Sulbar.com, Senin 21 Oktober 2024. Keduanya dilaporkan melakukan tindakan perselingkuhan dan perzinahan di sebuah rumah BTN di kota Mamuju. Setelah dilakukan gelar perkara, kasus ini secara resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan hingga ditetapkan tersangka. Tersangka diancam 9 bulan penjara, namun belum bisa ditahan karena pasal yang dikenakan di bawah hukuman 5 tahun penjara. Tidak ditahan karena ancaman hukuman di bawah 5 tahun penjara. Tapi mereka telah terbukti melakukan tindak pidana perzinahan, bebernya. Sebelumnya, seorang oknum kepala seksi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Sdikbud, Provinsi Sulawesi Barat, Sulbar, inisial S dilaporkan atas kasus perselingkuhan dengan istri orang. Syauki dilaporkan di Polresta Mamuju karena terciduk oleh suami selingkuhannya inisial NF-28 di sebuah rumah BTN di Mamuju pada Selasa 23 Juli 2024 pagi tadi. Saat itu, NF dan S sedang asyik berduaan di rumah milik S tanpa hubungan yang sah. Sementara itu, Kasihumas Polresta Mamuju Ibda Herman Basir membenarkan adanya laporan kasus dugaan perselingkuhan. Ia benar ada laporan kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukan oknum kepala seksi di Sdikbud Sulbar dan tenaga honorer, terangnya. Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.